Intro Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia 9 orang tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan tunjangan kerja atau tukin di Kementerian Energi dan Sumber Daya ESDM langsung ditahan KPK usai jalani pemeriksaan 9 tersangka itu menjalani pemeriksaan di KPK sebelum ditetapkan menjadi tersangka 9 tersangka itu diantaranya Prio Andi Gularso Subbagian Perbendaharaan PSPM Kementerian Novian Hari Subagio, Lemhart Febrian Sirait hingga penguji tagihan Handy Sementara itu satu orang tersangka lain bernama Abdullah tidak ditahan karena sakit Sebelumnya KPK sendiri tengah mengusut dugaan korupsi pemotongan tukin aparatur sipil negara di Kementerian ESDM KPK melakukan penahanan hingga 4 Juli untuk kepentingan penyidikan Berikut 10 tersangka kasus dugaan korupsi tukin di Ditjen Minerba ESDM Sehingga dugaan tindak penah korupsi terkait pembayaran tunjangan kinerja itu kita temukan bukti pembuatan yang cukup karena itu kita lakukan penyidikan Dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ada Ada 10 orang yang kita minta pertanggung jawaban sebagai tersangka Terima kasih Terima kasih Terima kasih